Intro Pemirsa untuk kali pertama, hut ke-19 lansia pementangkasan Delot Bingin Sading kecamatan Menguibadung diperingati di Balai Banjar Pekandalan Sading. Selama ini, mementum hut dirayakan di tempat metir teatre atau di tempat rekreasi. Hut lansia pementangkasan Delot Bingin ke-19 pada 16 Agustus 2019 diperingati secara sederhana dengan pemotongan tumpang. Pemotongan tumpang dilakukan ketua yang baru dikukukan dengan masa tugas periode 2019-2023. Potongan tumpang pertama diberikan kepada tiga tokoh pendiri lansia pementangkasan Delot Bingin yaitu Inengah Rikan, Inengah Wirna dan Perwakilan Almarum Iwayan Jara. Ketua Lansia Pementangkasan Delot Bingin Gede Rai Adi mengatakan, di melangkota lansia pementangkasan Delot Bingin Sading saat ini mencapai 160 orang yang terdiri atas tiga banjar dinas, yakni Banjar Dinas Pekandalan Dauhan, Banjar Dinas Pekandalan Danginan, dan Banjar Dinas Karang Suung. Kegiatan lansia setiap minggu berupa olahraga senam lansia dua kali seminggu, pemberisan kesehatan di puskesmas tiga sempidi sebulan sekali, rekreasi ke pantai sebulan sekali, dan tirte yatra. Tirte yatra yang paling terakhir dilaksanakan di Pura Segara Rupak. Di samping itu, tiap bulannya kita diadakan kesehatan dari puskesmas, menguai tiga, itu yang rutin tiap bulan. Di samping itu, di teatro juga kita melaksanakan kegiatan repressing ke pantai sanur, itu tetap kita laksanakan untuk tetap menjaga kesehatan para lansia. Nah, itulah kegiatan-kegiatan kita di lansia pemetang dasar yang kita lakukan. Kelian dinas Banjar Pekandilan Nyoman Sudite Brara, para lansia selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan selalu bahagia, serta dapat meningkatkan pesaudaraan dan kekeluargaan antar sesama lansia. Lansia harus tetap ikut memperhatikan pendidikan keturunannya. Untuk hidup, para kesehatan-kesehatan, tugas silangko sebagai kesehatan menyerami yukur-yukur. Menyerami setiap hari, mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita, kita lulas, reng. Untuk rasa nyobik, anak-anak silangko sama-sama, kita ada yang berputus sekolah. Kita ada yang berputus sekolah-kita negara. Diharapkan dukungan pemerintah dalam pengadaan sarana-prasarana dalam aktivitas rutin organisasi. Pangkai tut lansia diakhiri dengan pementasan janger lansia, pemertangkasan gelot dingin. Artayab. Artayab.